Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Aksa Motor Vlog Oke, kali ini di depan kita sudah ada motor Honda Bit Injeksi Fit Fi Putra ini ketika langsam, putaran mesin rasa bergetar Kalau bahasa sininya itu ngorok teman-teman Dan apa penyebabnya, mari kita analisa bersama-sama Jadi ketika saya buka, ternyata teman-teman si rumah roller ini Si rumah roller ini sudah kondisi seperti ini Jadi ketika roller ini di tempatnya dan ketika berputar Itu dia tidak stabil seperti ini Jadi dia keluar jalur kesini teman-teman Harusnya kan seperti ini itu Jadi tidak berlubang sebelahnya itu Sementara ini karena usia pemakaian yang sudah cukup lama Ininya kemakan Sama roller Jadi ketika mesin muter Jadi otomatis Penutup roller ini teman-teman ya Dia tidak seimbang Jadi berganjel Berganjel sama si roller yang keluar jalur ini Si roller itu seperti ini Mengakibatkan ketika motor ini langsam Atau stasiun rendah Putaran roda belakang terasa bergetar Karena kerusakan ini Karena kerusakannya rumah roller ini teman-teman ya Oke gue jadi buat teman-teman Kalau mengalami kondisi Merusakan seperti motor ini Langsung periksa saja Jadi kejalaan motornya itu Roda belakang bergetar Tapi pas digas Dia hilang Itu penyebabnya ini Rumah roller yang sudah Dinding-dinding rumah rollernya ini Sudah jebol Sudah rapuh Dan Kondisi ininya juga Bos Bosnya sudah Kocak Sudah kocak Jadi ini solusinya Teman-teman diganti Ganti sama Yang baru Banyak di pasaran Jadi tinggal Pasang Ada Banyak Di pasaran itu yang PNP Gak plug and fly Jadi memudahkan Kita dalam pergantian Rumah roller ini Oke Semoga tips kali ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman ini Hasilnya Jadi kita udah ganti Yang tadi Sama yang baru Kita pake produk Aspira Yang kualitasnya Sudah diakui Dan Coba kita siap Seperti itu Teman-teman Kurang lebihnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video